Intro Oke guys, jadi ini aku akan mulai dari bare face dulu Jadi pertama, hal yang akan aku lakukan adalah menyemprot setting spray Jadi untuk setting spray yang lagi aku pakai adalah NYX Matte Finish Dan kenapa aku menggunakan setting spray terlebih dahulu? Karena setelah beberapa kali aku mencoba trik menggunakan setting spray terlebih dahulu sebelum menggunakan makeup Aku ngerasa kayaknya makeup aku tuh tahan lebih lama gitu Lalu dibiarin saja Lalu selanjutnya untuk primer Sekarang aku sedang menggunakan dua primer yaitu Benefit Pore Fashional yang Matte Rescue Ini aku gunakan pada saat kulit aku sedang berminyak banget Karena kulit aku kan oil incombination Jadi kadang-kadang kulit aku tuh suka tiba-tiba minyakan banget Terus tiba-tiba kering gitu Dan sekarang di area T-zone dan pipi aku itu berminyak Jadi aku akan gunakan Pore Fashional Matte Rescue ini di area T-zone-nya Dan juga di area pipi Oke, setelah itu karena di area dagu aku sedang kering banget Jadi aku menggunakan Illamasca Hydra Veil Ini tuh bagus banget kalau misalnya untuk kalian kan yang kulitnya kering, parah, ini bagus banget Jadi tuh kemarin sempet nih di area dagu aku itu keringnya sampai kayak ngelotek gitu loh Jadi aku pakai Hydra Veil ini sebelum aku menggunakan foundation dan makeupnya gak pecah Di dalam Hydra Veil-nya sendiri tuh dia ada spatula-nya Jadi aku hanya akan mengambil satu scoop Kurang lebih segini Lalu aku taruh di tangan Dan aplikasikan ke area yang kering Oke, jadi untuk primernya sudah selesai Tapi ada lagi tambahan Untuk temen-temen yang kulitnya benar-benar berminyak Kalian pakai primer yang khusus untuk kulit berminyak Aku udah pakai foundation yang khusus untuknya berminyak aja pun tidak ngefek Aku ada tips lagi untuk temen-temen Yang masalah kulit seperti itu Kalian bisa menggunakan eye primer di bagian yang paling berminyak Kalau di aku, case-nya itu di hidung Hidung aku tuh selalu minyaknya jangan tanya Pah, bisa besak telur pakai minyak dari hidung aku Jadi untuk eye primernya, aku pakai eye primer dari Catrice Dan ini aku aplikasikan saja di bagian yang minyaknya parah Jadi itu kayak di hidung nih disini Dan selanjutnya, sebelum aku menggunakan foundation Aku akan menggunakan Pore Fasional Pore Minimizing Makeup Jadi sebenarnya ini adalah liquid foundation Yang fungsinya untuk menutup pori-pori Cuman karena dia coveragenya itu masih kurang untuk aku Yang butuh coveragenya tebal Jadi aku gunakan ini sebagai base Jadi ini tuh cair banget gitu loh Kayak tip-ek Bentuknya tuh seperti ini Dan di bawahnya itu tuh ada kuasnya Oke, jadi ini langsung saja Saat aku tetesin ke sponge-nya Aku tetesinnya tuh biasa cuman pakai kayak dua drop Lalu aku akan aplikasikan di bagian pipi sebelah sini Karena pipi sebelah sini itu adalah bagian Dimana pori-pori aku paling besar Tuh, kelihatan kan pori-porinya tuh besar gitu di bagian situ Jadi aku akan Setelah dicocol-cocolin Aku akan ngeblend Menggunakan sponge-nya juga Jadi cukup di tap-tap saja Dan dia akan menutupi pori-pori Oke, setelah sudah merata semuanya Aku akan mengaplikasikan color corrector terlebih dahulu Jadi aku menggunakan color corrector yang berwarna hijau Dan produk yang aku pakai adalah LA Girl Color corrector warna hijau itu Fungsinya untuk menetralkan merah-merah yang ada di sini nih Seperti jerawat ataupun bekasnya Sekali aplikasikannya tuh jangan langsung banyak Pakainya tuh dikit-dikit saja Jadi aku selalu saranin untuk taruh dulu di punggung tangan produknya Baru kita aplikasikan ke wajah kita Menggunakan jiri manis kita Nah, saat mengaplikasikannya juga Jangan taruh terlalu banyak Karena kita cuman mengkoreksi Bukan menutupi Jadi warnanya tuh cukup tipis-tipis aja Jangan tebel-tebel Karena kalau misalnya nantikan ketebelan Terus nantikan timpa dengan foundation Warnanya akan jadi kayak ada campuran hijau-ijau gitu loh Jadinya kan gak asik ya Kalau muka kalian ada hijau-jauhnya Terdikirah pokoknya Jadi setelah di tap-tap ke bagian yang merah-merah Jangan lupa juga untuk di-blend Jadi disarat-sarat aja Ke sekitarnya Pokoknya gunakan setipis mungkin Oke, kita akan lanjut ke foundation Untuk foundationnya Foundation favorit aku itu ada dua Jadi yang lagi aku suka banget sekarang itu 88 Liquid Foundation Cuman yang punya aku ini warnanya keterangan Jadi aku mix dengan L'Oreal Infallible Stay Fresh Foundation Ini juga sudah pernah aku bikin videonya My Top 3 Foundation Ini adalah salah satunya Yang L'Oreal di aku itu warnanya kegelapan Dia akan mencampurkan kedua produk ini Sebenernya aku suka banget sama L'Oreal sih Tapi kalau misalnya shade kalian udah cocok Aku rasa sih pake L'Oreal aja udah cukup Kampuran foundationnya itu Untuk yang 88 ini Satu setengah pump Dan yang untuk L'Oreal Itu setengah pump Jadi ini aku akan mix Menggunakan spatula Dan setelah merata Aku akan langsung saja Disebarkan ke seluruh wajah Aku sendiri suka menggunakan Kuas buffing brush Dan kuas yang aku pake ini tuh Dari Just Up Brush Ini kuas udah aku pake selama 3 tahun Dan setiap daya cuci masih belum ada yang rontok Sampai sekarang ya Paling adalah 1-2 halai Tapi masih bagus banget bentuk kuasnya Dan ini aku akan aplikasikan dengan gerakan memutar Karena dengan gerakan memutar ini Foundationnya itu tuh akan Masuk ke dalam pori-pori Jadi tuh terlihat lebih flawless Dan kalo bisa usahakan Gerakan memutarnya itu tuh satu arah Walaupun kalian gak punya buffing brush Kalian pun juga bisa pake Kuas foundation yang seperti biasa Yang flat itu Tapi cara pemakaiannya itu diserat ke bawah Supaya dia nutupin pori-porinya Kalo misalnya kalian seratnya ke atas Yang ada nanti pori-porinya makin keliatan Ini emang keliatan banget Yes Keputihan Cuman gak apa-apa Nanti kita akan tutup dengan bronzer Lalu untuk bagian bawah mata Itu aku akan menggunakan Beauty Blender Jadi aku suka nge-spray beauty blendernya dengan setting spray Supaya makeupnya Juga lebih tahan lama Sebenernya kita sekarang udah selesai dengan foundation Cuman aku masih mau menggunakan beauty blendernya Dan aku akan kayak tap-tap saja ke seluruh wajah Mau make sure aja makeupnya itu foundationnya itu tuh tak nempel gitu Selanjutnya aku akan set foundationnya Menggunakan Catrice Nude Illusion Loose Powder Transparent Matte So belakangan ini adalah The best Bedak tabur The best Yang pernah aku punya Ini aku akan bake area bawah mata Saat baking Jangan gerak-gerak Diem saja posisinya Kayak begini Karena kalau misalkan gerak Itu bakal ngebikin Maksudnya gimana ini Itu kita kayak lagi nge-nyetak gitu loh Biar dia nahan Kalau misalkan kita gerak aja Nanti malah jadinya kayak ada tekstur lain yang kita gak mau Tahan posisinya aja pokoknya Dan kalau bisa Kalian tuh ngeliat ke atas Atau malah nundur begini Pas kalian baking Dan untuk aplikasinya itu Sambil ditekan ya Supaya dia Nyerep sampe ke dalem-dalem-dalem-dalem Ini sekarang aku akan sapu Sisa bakingnya menggunakan kuas Dan aku bawa ke bawah Supaya yang bagian bawah-bawah sini pun juga kena bedaknya Jadi gak lengket Nah sekarang Aku menggunakan Too Cools for School Art Class by Rodin Oke sekarang hidungnya udah mancungan Aku akan menggunakan highlight Untuk highlight aku menggunakan Becca Yang Moonstone Ini aku akan menggunakan Fan Brush Supaya hasilnya tuh lebih natural Setelah selesai dengan highlight Aku akan menggunakan setting spray lagi Keseluruh wajah Untuk nge-set makeupnya Jadi ini adalah hasil akhir dari makeupnya Dan emang biasanya itu Kalo misalnya aku pake makeup yang full Seperti ini nih Ini bener-bener tahan seharian Pagi sampe malem Semoga video ini berguna untuk kalian And please comment down below Kan mau aku bikin video apa lagi And ya Thank you so much for watching Don't forget to like and subscribe And I'll see you in the next video Bye-bye Mua